Ketua Harian DPP Partai Gerindes Sumi Dasko Ahmad angkat bicara soal kabar yang menyebutkan Presiden Jokowi Dodon atau Jokowi menolak PD perjuangan masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, sampai hari ini Prabowo maupun Jokowi tidak pernah secara spesifik berbicara soal Kabinet. Wakil Ketua DPP ini memastikan kalau Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pasiden saat ini tidak pernah mencampuri urusan Kabinet Prabowo-Gibran. Dasko memutip ucapan Jokowi bahwa Prabowo sebagai pasiden terpilih punya prerogatif dalam penyusunan menteri di Kabinet. Di sisi lain, Ketua DPP RR itu mengatakan pihaknya masih belum bisa merinci apakah PDIP akan segera masuk ke dalam Kabinet Prabowo. Ia pun meminta awak media menunggu setelah melantikan Prabowo sebagai presiden terpilih RR. Diberitakan saat dikonfirmasi wartawan Jokowi menegaskan bahwa penyusunan Kabinet Pemerintahan Prabowo-Subianto Diberitakan Raka-Bunding Raka, 100% berperogatif presiden terpilih.